Partai Koalisi Pendukung Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jambi menggelar rapat konsolidasi paca pendaftaran ke KPU pada Kamis 21 Oktober 2023 lalu. Rapat yang digelar di kantor DPW P3 ini dihadiri oleh pengurus serta kader PDIP, P3, Hanura dan Perindo di Provinsi Jambi pada Sabtu lalu. Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan bahwa dirinya telah diberikan mandat sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jambi. Edi Purwanto optimis bisa mengulangi kemenangan seperti pada Pilpres 2014 lalu, bertindak sebagai Ketua Tim Pemenangan Joko Wiceka di Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi itu pun menargetkan pada Pilpres 2024 pasangan Ganjar Mahfud bisa menang sekitar 53 hingga 55 persen di Jambi. Edi menuturkan 2014 Jokowi menang 50,75 persen, penggul 1,5 persen dari Prabowo. Saya bersama Bupati Batang Harifadil optimis di angka 53 hingga 55 persen. Sementara kekalahan Jokowi Maruf Amin di Jambi pada Pilpres 2023 lalu, kata Edi dikarenakan dirinya bukan sebagai Ketua Tim Pemenangan. Sebagai Ketua, Edi menuturkan tidak bisa kerja sendiri karena PDIP dan tim koalisi sudah berkomitmen bersama akan berkolaborasi dan saling membantu memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hari ini rapat keempat dengan pekerja sama partai politik, Bidu Juangan, B3, Anurah dan Merindu. Dan rapat yang minggu lalu saya diberikan mandat kepada teman-teman sebagai Ketua Tim Pemenangan. Teman-teman melihatnya karena 2014 yang lalu saya ketua Tim Pemenangan Pak Jokowi, AJK, Ketua Tim Alhamdulillah menang. Itu saya tidak bisa kerja sendiri, saya dengan Pak Fadir datang saya ini sudah berkomitmen bersama bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa menang di Jambi. Dan kami juga menganggap apa itu gembira ketika di warbibara pusat kami, Gomega, Pak Marniono, Pak Karlo, Pak Usul memutuskan buat ini. Alhamdulillah resistensinya sangat kecil. Kelompok-kelompok B2C, 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 Gen Z, saya lihat sangat gegap gembira menyambut duit ini. Dan kami yakin dengan duit ini kami bisa mengalahkan kontestasi khususnya di Jambi.